Di tahun 2024, dunia udah berubah banget. Dari yang awalnya simple dan sederhana, menjadi lebih kompleks dan strategikal. Dulu, content creator cukup dengan melakukan upload setiap harinya, udah pasti akan mendapatkan jutaan subscriber. Tapi sekarang, banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan konten yang viral. Dari narasi, book, value content, sampai CTA untuk menarik audience. Repot banget. Tapi itu yang menjadikan content creator menarik. Setiap harinya, sosial media seperti Youtube mengonsumsi lebih dari 4 juta konten per hari. Ini jumlah yang gede banget. Tapi, bagaimana kita sudah tahu mana konten yang cocok untuk kita, mana yang enggak? Youtube sendiri mengatakan bahwa fitur rekomendasi membantu Anda menemukan lebih banyak video yang disukai. Entah itu video terkait resep makanan baru, yang patut dicoba, atau lagu favorit Anda selanjutnya. Pertimbangan yang mereka lakukan menggunakan apa yang kalian tonton sebelumnya. Konten yang mana yang kalian suka, dan lakukan interaksi. Dan konten mana yang cocok, pastinya akan lo tonton sampai akhir. Algoritma Youtube bekerja dengan begitu kompleks untuk rekomendasikan konten-konten yang pastinya kita suka dan akan membuat lo betan nonton konten tersebut. Gue pernah mendengar sebuah talkshow antara Mr. Beast dengan Colin dan Samir tentang bagaimana Mr. Beast membangun kekaisaranannya di Youtube. Ini tiga hal yang gue dapetin dari podcast tersebut. Untuk konteks, bergantung pada Youtube, algoritma saja lo enggak akan bisa viral. Karena lo bergantung kepada mesin. Dimana jika sewaktu-waktu algoritmanya berubah, semua konten yang lo publis akan jatuh. Karena itu, buatlah konten yang membawa emosi audiens. Coba deh lo bayangin, gimana rasanya ketika lo nonton iklan dari Thailand. Ada yang lucu banget, ada yang sedih banget, bahkan ada yang serem juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka membuat konten yang pasti ada sisi emosionalnya? Menurut artikel FOB, FMRI, Functional Magnetic Resonance Imagine, menunjukkan bahwa seseorang akan menggunakan perasaan emosional dibandingkan informasi mengenai atribut brand, fitur, atau fakta. Advertising Research juga menunjukkan bahwa perasaan emosional dari customer memiliki influence yang lebih besar presentase mereka untuk membeli barang tersebut. Kembali lagi ke iklan Thailand dan Mr. Beast. Dari dua tipe konten yang kita konsumsi tersebut, itu aja udah menggunakan emosional kita. Sedih, senang, bahagia, takut ketika lo nonton video tersebut di TV. Bukan hanya itu, salah satu yang penting lagi adalah bagaimana lo merasakan rasa senang dan excited ketika lo nonton channel Mr. Beast. Dan itu dikerjakan secara organik. Mempertahankan perhatian penonton ke setiap konten yang dia buat dari awal sampai akhir. Yang kedua, berbohong sama dengan membawa audiens pergi. Clickbait, itu bisa jahat banget dan bisa bagus banget. Bangin, lo lagi scroll sosial media. Tiba-tiba muncul video mereka ceritakan tentang orang yang bisa membangun monas lagi. Pas lo tonton videonya, ternyata dia cuma membangun monas dari Lego. Kesel banget ya. Itu yang menurut gue penting. Dari setiap konten yang Mr. Beast buat, dia pasti menunjukkan melalui thumbnailnya, keseruannya, dan apa yang akan penonton lihat di video tersebut. Selanjutnya, judul. Menggunakan judul yang menarik dan membuat orang penasaran, merupakan strategi yang Mr. Beast lakukan di setiap videonya. Terakhir, isi video harus sesuai dengan apa yang tertulis pada thumbnail dan judul. Itu yang akan membuat penonton lebih enjoy untuk menikmati video yang Mr. Beast produce. Ketiga, konsisten producing content. Konsistensi ini memang sering banget gue bahas. Kenapa? Karena semua akan jadi gak jelas kalau lo gak konsisten. Bayangin, kalau konten Mr. Beast yang seru banget, tiba-tiba dia upload konten make up. Penontonnya bakalan ngamuk pastinya. Kenapa? Karena Mr. Beast sudah membangun personanya. Persona di mana setiap kontennya membuat orang penasaran dan merasa keseruan ketika nonton videonya. Kalau tiba-tiba dia berubah menjadi konten yang bukan dirinya, itu akan membuat penonton menghancurkan persepsi orang-orang tentang Mr. Beast. Dikit intermeso, ada di Netflix konten yang bernama Love Dead Robot. Konten tersebut merupakan film animasi yang menceritakan antara percintaan, kematian, atau masa depan. Dan itu pasti berubah-ubah setiap episodenya. Mr. Beast menggambarkan bahwa konten yang mereka produksi sama seperti film animasi Netflix tersebut. Di podcast yang berjudul An Unfiltered Conversation with Mr. Beast, dia menceritakan bahwa setiap konten yang di produksi harus memiliki namanya konsistensi. Cerita, rasa exciting, membantu orang, dan bersenang-senang. Itu yang menceritakan persona Mr. Beast yang sekarang kita kenal. Buat lo yang ingin coba untuk memulai membuat konten, apalagi lo masih muda. Gue saranin untuk menjadi versi terbaik dari diri lo. Lo bisa mulai menuliskan tiga hal yang lo paling suka. Dan mulai konten dari tiga topik tersebut. Bikin breakdown kontennya. Contoh, masak. Lo suka masak dan lo yakin masakan lo enak. Karena itu bikin cara video pembuatannya, cara memasaknya. Kasih tau resepnya di sosial media dan buat itu menjadi seris. Ajak diskusi viewers lo. Masakan apa yang akan lo buat next videonya. Bikin mereka seolah-olah menjadi bagian dari apa yang lo buat. Setelah itu, lo coba untuk membuka semacam makanan beku atau frozen food di e-commerce. Untuk orang yang gak bisa masak dan gak pengen masak, ini akan ngebantu banget. Karena lo udah punya konten cara pembuatannya. Orang akan lebih trust dalam membeli apa yang lo bikin. Lakuin itu selama 90 hari. Dan gue yakin itu akan berdampak jauh banget dari yang lo bayangin. Selama lo konsisten, semua yang lo yakinin bakal menjadi kenyataan. Gue rasa itu sedikit sharing dari gue. I'll see you guys on the next topic.